Masih dari Makassar nih, ada kuliner sop yang wajib dicoba saat berkunjung ke kota metropolitan dari timur Indonesia, FEMS. Ini dia, sop saudara. Eits, bukan sop yang dibuat dan dimakan oleh saudara sendiri ya, tapi sop ini makanan berkuah dengan isian daging dan jeruan sapi. Oh iya, penamaan sop saudara terinspirasi dari nama Coto Paraikate, yang artinya sesama kita, alias saudara. Diharapkan kehadiran sop saudara bisa merasa bersaudara dengan pemilik, pelayan, dan penikmat sop itu, FEMS. Tapi banyak juga yang percaya kalau sop saudara berasal dari penegasan identitas daerah para pembuatnya, yang berasal dari pangkep, yaitu saya orang pangkep. Rempahnya cukup banyak loh, ketumbar, kayu manis, pala, dan cengkeh ditumis hingga aromanya menyeruak. Selanjutnya, campurkan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah yang sudah dihaluskan. Tambahkan asam jawa juga ya, tunggu sampai meletup-letup. Selanjutnya, bumbu dituang ke dalam panci berisi air. Jangan lupa dagingnya, FEMS. Masih belum selesai, FEMS. Tambahkan juga serai gepre, daun salam, garam, merica bubuk, dan gula pasir ke dalam kuah. Aduk sampai rata dan tunggu sampai matang deh. Masih harus buat bumbu kacangnya dulu, FEMS. Kacang yang sudah dihaluskan ini kemudian dituang ke dalam panci sop saudara, biar lebih gurih dan kental bisa ditambahkan telur kocok dan potongan daun seledri. Mantap! Terima kasih telah menonton!